Tetapi jihad itu bisa dilakukan dengan semua gerakan yang dapat melumpuhkan kekuatan mereka Jihad yang sebenarnya jihad saat ini yang bisa dilakukan oleh semua manusia di dunia Khususnya umat Islam, jihad disabilillah adalah melakukan boikot itu Sebelum meletus perang badar, Rasulullah terlebih dahulu memboikot jalur dagang orang-orang Quraish Artinya, pahami jihad itu sebagaimana dulu Rasulullah melakukannya Menarik ya, Ustaz Deden Baik Ustaz Kefalhal Dari tadi udah tes ketun nafas dan sekarang kita masuk dari obrol antanin Ustaz Deden ini Tentang boikot terutama Supaya punya nilai ibadah dan punya nilai jihad ini Maka tadi kita bikin boikot visabilillah itu istilahnya secara syarih Gimana sih menurut Anda? Dan punya nilai enggak tuh? Istilah itu Baik Ustaz Jihad itu tidak mesti terbayang di pikiran kita mengangkat senjata bertempur Ya apalagi zaman ini ya, zaman teknologi ya Ternyata julid bagian dari jihad Nah disitu Ustaz Silahkan jelasin Tetapi jihad itu bisa dilakukan dengan semua gerakan yang dapat melumpuhkan kekuatan mereka Kekuatan mereka bertupu pada harta Maka Jihad yang sebenarnya jihad Saat ini Yang bisa dilakukan oleh semua manusia di dunia Khususnya umat Islam Jihad visabilillah Adalah melakukan baikat itu Tadi di tazkiatun nafas Ustaz dibahas tentang ghozwah Dan syariyah Yang dilancarkan oleh Rasulullah sebelum perang badar Ada Tiga syariyah Ada dua ghozwah Yang terjadi sebelum perang badar Kelima-limanya Ini berkaitan dengan boykot ekonomi Sebelum meletus perang badar Rasulullah terlebih dahulu Memboykot Jalur dagang orang-orang Quraish Nah jalur dagangnya dipotong ya Belum produk nih baru Infrastrukturnya Infrastrukturnya Dipotong Sehingga mereka Untuk bisa Merealisasikan bisnis-bisnis mereka Itu harus muter Keliling jauh Dengan ongkos yang begitu mahal Biaya produksi tinggi Akhirnya tersebut Biaya produksi tinggi Biaya Semuanya jadi tinggi Bagus Artinya Itu dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Bahkan Abdullah bin Jahash Ketika membuka surat Rasulullah Dan isinya itu sampai Ke tempat yang namanya Nakhlah Dia mengatakan Aku akan sampai ke Nakhlah Kalian mau ikut silahkan Atau mau pulang silahkan Kalau aku memilih mati Di jalan ini Itu Abdullah bin Jahash Ketika diperintahkan Rasulullah untuk Memboikot jalur Nakhlah Rela mati Untuk menaklukan Jalur Nakhlah Artinya Pahami jihad itu Sebagaimana dulu Rasulullah Melakukannya Sebagaimana dahulu Nabi kita Muhammad S.A.W Melakukannya Dan memerintahkannya Kepada Para sahabat Dan jangan Pernah kendur Saya Punya gerakan Muroja'ah ini Ustaz Karena para penghafal pun Penghafal Quran Semangat juga suka kendur Maka ada gerakan Indonesia Muroja'ah Nah sekarang Boykot ini Jihad-jihad besar ini Harus Muroja'ah juga Ustaz Jangan kasih kendur Jangan kasih kendur Takbir Boykot Boykot Fisabilillah Fisabilillah Sekarang juga Cancel Cancel Fisabilillah Fisabilillah Sekarang juga Masya Allah Mantap Ustaz Dedek Jadi sampai Abdullah bin Jahas Ada lagi Artinya begini Ustaz Pentingnya Melumpuhkan Ekonomi Orang-orang kafir itu Nah bagus ya Penting disitu Iya Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W S.A.W Produk-produk Yang menjajah Dunia Islam saat ini Produk-produk Yahudi Yang menjajah dunia Islam Itu adalah produk-produk Yang kalau kita tidak Konsumsi Kita gak bakal mati Allahu Akbar Misalkan Kita gak makan Mati gak? Enggak Sehat malah ya Malah sehat Artinya Mudah sekali dilakukan Artinya Kita Memboket Semangat banget Memboket produk Mereka Itu lebih mudah Dibanding dengan Apa yang dihadapi Oleh Abdullah bin Jahas Ketika harus Menadukan nyawanya Di Nakhlah itu Coba Nakhlah itu Pasukannya saat itu Abdullah bin Jahas Cuma 80 orang Jarak Dari Madinah Ke Nakhlah itu 480 km Sementara Kafilah dagang Orang Quresh itu Dikawal Sedikitnya 300 orang Bayangkan tuh Dari Jeddah Ke Medinah Atau Medinah Ke Mekah Itu 450 km Yang udah pernah Haji Umroh Tau kan Rasanya perjalanan Nah sekarang Naik kuda loh Ke situ Siang malam Kalau naik kuda Kalau naik kuda Kalau naik kuda Karena kuda Udah paling keren Udah Udah paling keren tuh Ya Coba naik kontak gitu Ngong Ngong Tiap malam gitu ya Siang malam Itu pun bagus Kalau masih pake tudung Ya gak Kalau gak pake tudung Wih Pandang pasir gitu kan 480 kilo Cuma di 80 orang Lawan berapa tadi 300 orang yang siap Menghadang Jalur Bisnes ini Ini boykot ini penting Sebetulnya secara ekonomi Orang-orang Arab tuh Udah di boykot sama Israel Tau gak yang di boykot apa Terusan sues Dibikin jalurnya Jalur India Sehingga dunia teluk itu Sekarang Banyak bermain dengan India Mesir Dunia Arab Dibikin miskin Podohnya kita mau Gara-gara gak belajar Siroh Terusin Ustaz Denen Biar pada faham nih Disuruh Abasa itu Ayat 24 Falyang dhuril insanu ila to'ami Maka hendaknya manusia itu Memperhatikan makanannya Itu sifatnya perintah Perintah itu Jadi perintah Memperhatikan makanan itu Mengikat Kalau kata ulama Terus Betul Ustaz Karena Manusia yang tidak Memikirkan makanannya Itu akan jatuh Menjadi manusia Yang disebut Di ayat 17 Surah Abasa Yaitu Matilah manusia itu Terhinalah manusia Terkutuklah manusia Betapa kufurnya manusia ke Allah Ini dimulai Dari manusia tersebut Tidak mau memperhatikan Makanannya Misalnya Misalnya Aku lapar mau beli itu M Terus emahnya bilang Gak apa-apa Kamu kesana mama Mau ngopi dulu Di Es Ya Kutilal insanu Ma'akfaroh Ya Kalau sampai dalam kondisi Seperti ini Allah bilang Matilah kamu itu Ya Betapa kufurnya Kamu kepada Allah Dari sisi makanan Biar pahit Di otak Biar pahit Begini Kira-kira Ini Anda yang masih Ngopi Di kopi Es itu Lu sama aja Dracula Lagi minum darah Betul gak Lu minum darah Lu disitu Gara-gara Mereka inilah Ya Pembanten itu Terjadi Dan mereka Membiayai Nah itu Pekan lalu Sudah kita kasih lihat Nah lu juga yang makan Ayam goreng disitu Lu vampir loh Ya Mending makan Ayam penyet Ya Mbok siapa Gitu ya Makan Wah kalau saya Suka Ayam pop Wah Ayam pop siapa Si udah Gitu Ayam pop siapa Si uni Gitu Kopinya Kopi mana Kopi Aceh Kopi Lampung Kopi Medan Keren gak Wah keren banget Keren 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 Terima kasih.